Kita akan belajar matematika dan kita akan mengulas kembali supaya nanti harapannya, Mister, kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ulangan yang kedua. Ulangan yang kedua mungkin nanti akan dikelar pada hari Kamis ya, mungkin Kamis. Anak-anak tolong tidak menggunakan layar ya, menggunakan layar. Karena kalau layar mukamu sentuh, nanti akan tertera di layarnya monitor. Oke, baik. Di sini Mister akan buat soal 3 per 4. Oke. Dikurangi 1 per 2. Sama dengan. Coba Buddha, nyalakan mic-nya. Yang lain, tenang dulu. Yang lain nyalakan mic-nya boleh, tidak apa-apa, dinyalakan, tapi tenang. Buddha, selesaikan soal tersebut. Yang pertama, caranya mengerjakan bagaimana Buddha? Dinyalakan mic-nya. 3 per 4 dikurangi 1 per 2 sama dengan berapa, Buddha? Ayo, ketap-ketip. Ini belajarnya kurang maksimal di rumah. Harus belajar maksimal. Coba, Louis. Bagaimana menyelesaikan soal ini, Louis? 3 per 4 dikurangi 1 per 2. Kira-kira bagaimana? Pembilang dikurangi pembilang, penyebut dikurangi penyebut. Masa, ini berbeda loh penyebutnya. Ayo. Penyebutnya ini berbeda. Maka kalau penyebutnya berbeda harus diapakan dulu? Richard. Terus ditentukan yang sama. Ditentukan yang sama. Caranya bagaimana? Kelipatannya berapa KPK antara 2 dan 4 itu berapa? KPK antara 4 dan 2 adalah berapa? 4. 4. Maka dapat kita tuliskan berarti 3 per 4. Ya. 3 per 4. Dikurangi berapa? Dikurangi berapa berarti? Dikurangi. 3 per 4 dikurangi 1 per 2. Betul kan? Nah sekarang 3 per 4 dikurangi berapa? Kita balik berarti dikurangi berapa Richard? 2. 2. Dikurangi. 4. Betul? 2 per 4. Dari mana angka 2 Richard? Richard. Dari mana ini? 1 kali 2. Iya. 1 kali 2. Nah maka kemudian kita perlu karena ini sudah sama. Kita tinggal kurangkan. Berarti berapa mana? 3 dikurangi 1 per 4. Sama dengan berapa? 1 per 4. Baik. Silahkan ditulis. Jadi 3 per 4 dikurangi 1 per 2. Sama dengan 3 per 4 dikurangi 2 per 4. Sama dengan 3 dikurangi 1 per 4. Sama dengan 1 per 4. Lagi. Ini sudah selesai? Nulisnya ini? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah selesai. Baik. Akan bisa rapus. Mister juga punya layar digital ini, sehingga bisa mengajarnya asik ya. Saya akan bertanya sama Richie. Richie. Ya. Richie, Mister akan berikan soal di sini. 7. Selain mengerjakan di bukunya sendiri. Nanti kalau ditunjuk, bisa. 7 per 8 dikurangi 1 per 2. Berapa Richie? Langkah pertamanya apa Richie? Yang harus dikerjakan. Yang bawahnya dulu dikali. Penyebutnya disamakan dulu Richie. Ya. Oke. Penyebutnya berarti kelipatan berapa? KPK dari 2 dan? KPK dari 2 dan? 8. KPK 2 dan 8 berapa KPK-nya? KPK 2 dan 8. Richie. KPK 2 dan 8 berapa? 2 per... Oke. KPK, KPK, KPK. Ayo. Ayo. Harus banyak belajar di rumah. Bagaimana? Kelipatannya berapa yang bisa di... Yang bisa ketemu nanti bisa ketemu 2 dan 8? Siapa bisa katakan? 8. Nah. 8. Tulis dulu. Ini 8. 7 per 8 berarti ini 7 per 8 dikurangi 4 per 8. Sama dengan berapa Richie? Karena sudah sama kamu kurangi. Berarti 7 kurangi 4 berapa? 3 per 8. 3 per 8. Sorry. Apa itu ya? Nulis 3-nya. Baik. Jadi jadinya 3 per 8. 7 per 8. Betul? Soal yang kedua. Saya mau tanya sama sebentar. Alan. Alan. Halo Alan. Ya, mister. Baik. Oke. Ini sudah selesai tulisnya ini. Sudah. Sudah. Sudah dihapus sama mister ya. Baik. Kamu juga. Kalau mister nulis, kamu nulis. Supaya tidak ketinggalan. Sudah hapus dulu. Oke. Baik. Sudah. Bersih papanya ya. Mister punya soal pecahan campuran. 4. Ya. 4. 2. Per. 5. Dikurangi 3 per 4. Langkah menyelesaikannya bagaimana? 3 per 4. Yang pertama bagaimana? Yang pertama pecahan campurannya dijadikan pecahan biasa seperti 3 per 4. Bagus. Gimana jadinya berapa? Ini kamu jadikan pecahan biasa jadi berapa? Berarti 4 kali. 4 kali. 4 kali 5. Ditambah. Ditambah 2. Pinter. Ketemu berapa? 22 per 5. Tulis. 22. 22 per 5. 5. Kurangi 3 per 4. Dikurangi. 3 per 4. Oke. Baik. Bisa makan penyebut dulu. Bagus. Samakan penyebutnya. Ini ada kelipatan 5 dan kelipatan 4. Kira-kira yang kita cari apa? KPK antara berapa? KPK 5 dan M? 4. Berapa? 20. 20. Baik. Kita tulis dulu. 20. Terus? Dikurangi. Nah. Kemudian yang atas jadi berapa ini? Di sini berapa? Ini bagi 5 sama dengan 4. Ini berapa ini? Ini berapa ini dulu? Ini kan sudah 2-2. Kamu kalikan silang. Berarti 22 kali 4 berapa? 22 kali 4, 44. 44. Masa? Betul. Di mana? Kok hasilnya 88? Saya menuliskan. Dari mana ini 88 kira-kira? Dari mana? Dari mana? Benar, benar. Kenapa? Benar itu. Salah hitung saya tadi, mister. Iya. Baik. Pelan-pelan ya, Alen ya. 88 kira-kira 20 ini sudah sama penyebutnya. Berarti tinggal langsung kita kurangi. Berapa hasilnya? Berapa nilainya? Sama dengan hasilnya 20, 70, 73. 73 per 20. Per 20. Per 20. 20. Baik. Ini kita kecilkan lagi. Kita sederhanakan berapa hasilnya? Disederhanakan lagi. Kira-kira berapa? 73 per 20. Kamu bagi saja. 70 bagi 20 berapa? Dapat berapa? Dapati? 3. 3. 3. Dapat 3. Baik. Baik. Oke. 3. Sisa berapa? Sisa? 5. 5. Masa sisa 5? 20 kali 3 berapa? 20 kali 3 berapa? 20 kali 3 berapa? 60. 60 berarti sisa berapa? Kalau 60, 73 kurangi 60 berapa? 63 kurangi 60. 3. 13. 13. Betul kan? 13. Harus hati-hati. Oke. Silahkan di. Tulis dulu. Jadi 4. 2 per 5 dikurangi 3 per 4. Sama dengan 22 per 5. Dikurangi 3 per 4. Dari mana 22? Kita ubah pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Baik. Setelah itu kita kalikan silang. Ketemunya 88 per 20 dikurangi 15 per 20. Betul kan? Sama dengan 73 per 20. Sama dengan kita ketidikan lagi. Menjadi pecahan campuran. 3. 13 per 20. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Buka. Tidak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Sudah selesai ini? Kalau sudah selesai, dihapus. Sudah belum? Sudah. Buka. Sudah. Baik. Bisa hapus. Selanjutnya. Saya punya satu soal. Sekarang saya mau tunjuk. Sebentar. Apa nih yang belum nih? Siapa yang berani angkat tangan? Ayo. Masa matematika gak berani angkat tangan? Harus berani. Richard aja. Ini kayaknya nih. Valen. 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 Mister punya 3. 1 per 4. Valen perhatikan layar. Dikurangi. Yang lain boleh mengerjakan di bukunya sendiri. Dikurangi 2. 1 per 2. Sama dengan. Valen. Valentino. Nyalakan mic-nya. Ayo, kita petipai Valentino. Gimana langkah-langkahnya Valentino mengerjakan ini? 3, 1 per 4 dijadikan pecahan biasa. Jadi berapa? Kamu jadikan pecahan biasa jadinya? 13 per 4. Baik. Saya tulis. 13 per 4. Dikurangi. Dikurangi. 5 per 2. 5 per 2. Dari sini dulu langkahnya. Rehan, nyalakan mic-nya. Rehan. Ini jawaban Valentino. Rehan, betul apa salah? Dari sini dulu. Betul. 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 Baik. Lanjutnya, Richard. Sekarang, Richard. Apa? Caranya bagaimana ini? Sudah dijadikan pecahan biasa. Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Baik. Saya minta Foni. Nyalakan mic-nya, Foni. Foni. Mana nih Foni ini? Tua. Foni, halo. Unis. Nyalakan mic-nya, Unis. Berapa, Unis? Kalau ini kan sudah temanmu tadi dari pecahan campurannya sudah dirubah menjadi pecahan biasa. Dari 3, 1 per 4 dikurangi 2, 1 per 2 sama dengan 13 per 4 dikurangi 5 per 2. Maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya kira-kira berapa, Unis? Penyebutnya berapa? KPK. KPK antara 4 dan 2 ini berapa KPK-nya? 2 kali 2. Berapa itu? 13 kurangi 5. 13 kurangi 5. Bawahnya penyebutnya dulu, penyebutnya dulu yang ditentukan. Penyebutnya berapa? Penyebutnya yang bawahnya itu berapa ini? 9. Masa 9? Kelipatan 4 dan 8. Bayu, nyalakan mic-nya, Bayu. Kamu itu ikut-ikutan saja, Bayu. 8. 8. 8. Iya, 4. Iya, kan? 4 berapa? Berarti? 13. 13. Di sini? 10. Oke, betul. Baik, sekarang kita kurangi berapa nilainya? 3 per 4. Baik, ditulis. Ini hasilnya. Jadi, 3 1 per 4 dikurangi 2, 1 per 2 sama dengan 13 per 4 dikurangi 5 per 2 sama dengan 13 per 4 dikurangi 10 per 4 sama dengan 3 per 4. Sudah selesai tulisnya? Sudah. Sudah, baik. Sudah. Oke, terima kasih. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Saya mau tanya sama tadi sudah, Bonny, enggak bisa dikontak. Ya, kemana nih Bonny ini? Saya minta... Louis tadi sudah ya? Ini aja. Richard, Richard, Richard. Sekarang. Tadi kan belum selesai, Richard. Richard. Mr. punya soal begini, Richard. 4 2 per 3. Yang lain tulis. Ini 3 ya. 4 2 per 3 dikurangi. 2 1 per 2. Dikurangi 1 per 6. Teng-teng, teng-teng, teng-teng. Nah. Ayo. Asik nih, soalnya nih. 4 2 per 3. Dikurangi 2 1 per 2, dikurangi 1 per 6. Richard, gimana nih? Ah, putang-putang. Gimana, Richard? Jadikan, betul. Berapa nilainya? Kita jadikan pecan biasa dari 4, 3 per 2. Jadi berapa? Ini kamu kalikan, kamu tambahkan. Berapa nilainya? Berapa? Richard. Ayo, Richard. Berapa? 14. 14 per 3, dikurangi, dikurangi, 5 per 2. 5 per 2. Dikurangi, dikurangi 1 per 6. 2 8 per 6. Baik. Saya tanya dulu nih. Saya tanya ke Richie. Betul apa salah nih? Kerjaannya Richard nih. Iya. Iya apa? Iya salah atau ya betul? Benar. Benar. Bentar. Baik. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ada 3, 2, dan 6. Yang harus kita lakukan adalah menyebabkan. Ketemu. Ketemu. Ya, botnya. Bot. Berapa berarti? 2 kali. Berapa nih? Di sini berapa? Posisinya? 6 kali 1. Berapa nih? Ini berapa nih? Berapa nih? Nilainya berapa nih di atas nih? Karena penyebutnya berapa? Kelipatan berapa nih? KPK dari 6, 3, dan 2 ini berapa? 6 toh. 6. 6. Terus berapa ini? Berarti yang atas. 14 kali 2 berapa? 14 kali 2. 28. 14 kali 2. 28. Terus kemudian setelah itu apa? 5 kali 3 berapa? 5 kali 3. 15. Kemudian 1 per 6. Benar, caraku? Kemudian berapa ketemunya? Berarti ini sudah sama. Berarti 28. 28. 28 dikurangi 15. Dikurangi 16 per 6. Dikurangi 1 per 6. Betul kan? Sama dengan berapa? 28 kurangi 15. Kurangi 1 berapa? 12. 12 per 6. 12 per 6. Bisa dikecilkan enggak nih? Bisa. Berapa? Bisa. 2 per 1. Ya 2. Ngapain 2 per 1? Sudah 2 selesai. Ya kan? Ini Sernot? Ya. Ya silahkan ditulis. Sudah? Sudah? Sudah. Belum. Baik, ditunggu Mister. Soal berikutnya. Yang sudah silahkan ditulis soal berikutnya. 5 per 4. 5 per 4. Ditambah 2 per 9. Yang belum silahkan ditulis dulu ya. Saya ulang. 5 per 4. Ditambah 2 per 9. Dikurangi 1 per 3. Saya ulang. Sorry. 4 per 5. 4 per 5 anak. 4 per 5. Dikurangi 2 per 9. Ditambah 2 per 9. Ya, 4 per 5 ditambah 2 per 9. Dikurangi 1 per 3. Ini sudah belum ini? Sudah ya, hapus ya. Seru ya matematikanya ya. Iya Mister. Iya, biar keren kalau. Sama Mister harus. Sampai tidak bisa muridnya Mister kalau tidak bisa. Tadi soalnya berapa anak-anak? 4 per 5. Saya ulang. 4 per 5. Oke. Ditambah. 4 per 5. 2 per 5. 9. Terus. Dikurangi 1 per 3. Saya tanya. Ini soal sulit atau gampang? Gampang. 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 Kalau gampang berarti harus bisa. Jangan sampai tidak bisa. Coba. Luis. Berapa nih Luis? Cara ngerjakannya gimana nih? Kita buat bagan dulu seperti ini. Sorry. Nah, kita buat bagan seperti ini. Pak. Luis, mana Luis? Halo Luis. Luis. Dinyalakan mic-nya Luis. Mic-nya dinyalakan Luis. Iya. Oke, berapa nih Luis? Nilainya. Iya, kak. Per 5 ditambah 2 per 9 dikurangi 1 per 3. Berapa Luis? Caranya bagaimana? Kamu kalikan silang Luis. Berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Ayo. Masa 4 kali 2. Ayo. Kurang tepat. Berapa? Rici berapa? 5 kali 2. Kurang tepat. Ini loh kamu dulukan. 4 kali. 4 kali. Loh, 4 kali. 4 kali. 4 kali berapa ini? 4 kali 9. 4 kali 9 berapa? 3. 5. 36. Dikurangi. Sorry. 36. Kemudian. 2 kali berapa? 2 kali. 5. 5 berapa? 10. 4 kali 10. 4 kali 10. 4 kali 10. Ditambah berapa? Berapa? Ditambah apa dikurangi? Berapa? Dikurangi. 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 Dikurangi berapa kira-kira? Karena kamu harus menentukan penyebutnya atau ini? Penyebutnya berapa yang bisa dikalikan ini? 3 kali 5 berapa? 15. Lipatan 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15. 15. Terus kira-kira berapa ini yang bisa kamu pecahkan di antara penyebutnya ini? 15 kali 3 berapa? 15. 45. 45. 45 dibagi 5 bisa enggak? Enggak. Masa 45 dibagi 5 enggak bisa? Ayo 45 loh. 45 dibagi 5 kok enggak bisa itu loh. 5. 45 dibagi 5 berapa? 9. 9. Berarti KPK-nya berapa? Antara 5, 9, dan 3. 40. 5. Iya kan? Berarti di sini berapa? 45. 45 yang atas berapa? 5. 5. 15. Sama dengan berapa? 11. Sama dengan? 36 tambah 10 berapa? 31 per 45. Oke, sebentar. Saya tanya. 36 tambah 10 itu berapa? 46. Pinter. 46. 46. Menurangi. 5. 5. 11. Betul kan? 31. Per 4, 5. Baik. Sama dengan berapa nak? 3. 31 per? 31 per 4, 5. Bisa dikecilkan enggak? Bisa dikecilkan enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, sudah ini betul. Tidak bisa. Tadi 4 per 5 ditambah 2 per 9 dikurangi 1 per 3 loh. Sulit kan? Tadi bilang gampang. Ayo. Teng, tong, teng, tong, teng. Ayo. Tidak gampang, mister. Ayo. Sudah, silahkan ditulis dulu. Nanti dipelajari lagi loh di rumah loh. Sudah. Sudah, sudah mister. Sudah ya, dihapus ya. Sudah dihapus sama mister loh. Oke? Baik. Asik ya. Keren ini. Baik. Lanjut. Kamu minta berapa soal lagi? Sama mister. Satu lagi. Satu apa? Satu lagi, satu lagi. Satu. Satu. Oke, satu. Tak kira minta sepuluh tadi. Baik. Tiga, dua per tujuh. Ini dikerjakan bersama. Semua mengerjakan. Dikurangi tiga per empat. Ya, ditambah satu per dua. Semua mengerjakan. Kira-kira berapa nih nilainya? Angkat tangan ya, sudah. 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 Siapa yang bisa? Boleh, angkat tangan. Ya, tiga dua per tujuh. Dikurangi tiga per empat ditambah satu per dua. Nilainya berapa? Yang bisa angkat tangan. Tangannya diangkat. Siapa yang mau mencoba mengerjakan, memecahkan masalah ini? Raihan. Raihan belum. Ayo, kecetan lagi. Apa ini? Cipu. Eh, bingung. Masa bingung. Ayo, angkat tangan. Langsung angkat tangannya begini yang bisa. Kalau jangan begini. Kalau begini namanya menari. Tongning, tongning, dong menari. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Kejat. Mewakili teman. Angkat tangan. Mister, ampun saya. Baik. Saya masih pusing, Mister. Tidak apa-apa. Kita kerjakan. Langkahnya sama anak-anak. Berarti bagaimana? Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ketemu berapa ini? Berapa di sini berarti? 20. 21 tambah 2 berapa? 3 kali 7 tambah 2. Berarti berapa? 20. 3 per 7 dikurangi 3 per 4. Ditambah 1 per 2. Sama dengan. Baik. Tentukan KPK dari. Tentukan KPK dari. Dari berapa? KPK dari? Per 2. Dari 7, 4, dan 2. 2, 4, dan 7. Sama. Berapa KPK-nya kira-kira? Yang bisa dikalikan ini semua. 28. Pinter. Bagus. Siapa yang bilang 28? Angkat tangan tadi. Siapa yang ngomong? 28. Rici. Baik. Bagus, Rici. 28. Tulis dulu sama Mister. Gini caranya. Biar mudah. 28. Di sini juga 28. Pinter. Nah, untuk mengisi yang kolom atas. Berapa pembilangnya ini berarti? Berapa? 2. 2, 3, kalikan 4. Suaranya siapa? Adiknya siapa ini? Ayo ikut belajar. 2, 3, kali 4. Berapa? Berapa? Aduh. Ayo harus banyak belajar perkalian di rumah loh ya. Perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Kelas 5 harus banyak belajar. Berapa? Berapa? 92. Eh? 92. 92. Bagus. Dikurangi. 3, kali 7. Berapa? 2. 1. 1 ditambah. 21. Ditambah. 9. Eh, 7. 24. 4. 14. 15. Sama dengan berapa? Berarti 92. kamu kurangi 21, kamu kurangi 21. Betul kan? Ditambah. Berapa? Ditambah 4? 14. Per 28. Ini kamu hitung. Berapa ketemunya? Berapa nih? Berapa nih? 92 dikurangi 21, ditambah 14 per 28, sama dengan berapa? 85 per 28. Bagus. 85 per 28. Per 28. Selanjutnya, kamu kecilkan. Kamu sederanakan. Bagus. Berapa? 85. 3, 1 per 28. Bagus. Siapa yang ngomong ini? 3, 1 per 28. Tanggah tangan? Ah ya. Oke. Sip. Ini. Sudah, tulis. Wah, ini belum. Kamu harus banyak belajar di rumah loh ya. Syukur aja kamu minta. Syukurnya kamu minta satu. Ini tadi matematikanya. Sudah. Kamu minta lima. Harapan mister kamu minta lima atau sepuluh. Tapi kok minta satu. Tidak apa-apa. Anak-anak minta berapapun. Mister beri dengan senang hati. Kalau anak-anak minta satu, ya dikasih satu. Kalau minta dua, ya dikasih dua. Mister, kalau minta lima puluh. Kak, kasih lima puluh. Tidak sampai lima menit kamu wa mister. Celing, langsung sahabat literasi keluar. Tidak usah bingung. Berapa ribu soal, berapa ratus soal yang anak-anak minta. Karena anak kalian kesulitan belajar. Soalnya kurang, terlalu sedikit ngomong ke mister. Atau kalau tidak, mama, papa suruh wa ke mister. Minta latihan, langsung terkirim. Tidak sampai lima menit, klik, langsung keluar di hapemu. Tak jamin, langsung keluar. Begitu. Richard, tetap berarti bahaya. Oh, jangan mister katanya Richard. Bahaya nih. Jangan mister, saya main wa wa nanti. Kalau di klik, saya pusing nanti. Oke. Mending janji ya, di rumah harus banyak belajar. Oke? Itu tadi adalah. Jadi, kalau tadi hanya kemarin hanya pecahan campuran, kemudian pengurangan operasi hitungnya, sekarang dikurangi, ditambah, pecahannya masih pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, nanti kamu pelajari lagi bagaimana proses pengerjaannya. Setelah itu, mister akan upload video ini di Youtube. Nanti kalian bisa share dan pelajari lagi. Share ke semua teman. Atau siapapun, para saudara kamu pun juga enggak apa-apa. Supaya dia juga bisa belajar. Kita enggak pulit-pulit, kita harus saling membantu satu-satunya lain. Setuju? Setuju. Setuju. Kalau setuju, kita nyalakan mic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Puyang. Ya, enggak apa-apa. Karena kita bisa belajar. Prinsipnya yang penting tidak boleh merasakan. Setiap hari harus belajar, mister berpesan, supaya tidak tertinggung. Tadi ada banyak tugas hari ini. Kita bisa lihat di classroom tugas, mau apa hari ini bisa dikerjakan. Oke? Ya? Baik, mister akhiri perjumpaan kita. Kita ketemu lagi pada virtual class hari Kamis. Ya. Jadi kami setiapkan lagi. Kita nanti fokus pada matematika ya. Bull ya, matematika 3 sesi ya. Mau? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minta matematika 3 sesi, ya tak kasih matematika 3 sesi. Kalau minta campur, mister, matematika. Ya tak kasih. Sesuai permintaan anak-anak. Karena anak-anak minta apa, ya sudah itu. Kalau mister, anak-anak minta latihan saja, mister. Kasih soal. Berapa? Seribu. Ya tak kasih seribu. Seribu. Pokoknya minta berapa. Tidak usah khawatir. Yang penting krisipnya kamu harus belajar dengan semangat. Semangat? Setuju ya? Tunjukkan. Tunjukkan. Kelas 5B kamu begini. Oke. Pelajari setiap pembelajaran videonya, mister, di YouTube. Dibuka setiap hari. Di-share ke teman-teman di kelas yang lain. Atau sekolah lain. Silahkan. Oke. Mister, ucapkan banyak terima kasih. Salam buat mama papa. Untuk semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam kelas maya hari ini. Kita akan bertemu lagi pada hari kami yang akan datang. Dengan materi yang berbeda. Tentu materi hari ini akan memperkuat pengetahuan dan pengalaman kalian dalam belajar. Semoga bermanfaat. Dan salam edukasi. Terima kasih.